Intro Hai hai Sasselopers, jumpa lagi di Masak Bareng Sehajian Sedap Kali ini aku akan membuat masakan yang sederhana tapi hasilnya enak banget Yaitu sayur lode Jadi kali ini aku gak cuma masak-masak aja nih Sasselopers Karena akan bagi-bagi tips menarik, tips sukses untuk membuat sayur lode Jadi jangan lupa untuk menonton terus videonya sampai habis Oke gak perlu berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita simak bahan-bahannya Yang pertama ada 2 bungkus bumbu instan sayur lode 1 buah jagung manis yang dipotong-potong Ada 100 gram labu siam yang sudah dipotong-potong 2 buah wortel yang sudah dipotong-potong Dan ini ada 1 buah terong ungu 50 gram melinjo 50 gram daun melinjo muda Ada 5 helai kacang panjang, ini sudah kita potong 4 cm Lalu untuk tambahannya ada 3 butir bawang merah, ini sudah kita iris-iris Lalu ada 2 buah cabai hijau diiris terong 2 lembar daun salam 2 cm lengkuas yang sudah dimemarkan 500 ml air 500 ml santan dari 1 butir kelapa 2 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir Dan yang terakhir ada 1 sendok makan minyak untuk menumis Nah itu tadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sayur lode Sekarang kita langsung aja masuk ke proses buatannya Yang pertama disini kita akan menumis si bawang merahnya terlebih dahulu Jadi kita panaskan minyak Selanjutnya kita masukkan bawang merah Cabai hijau besar Daun salam dan juga lengkuas Nah ini semuanya kita tumis sampai harum Nah ini bawangnya dan juga cabainya sudah harum Dan sudah layu juga Selanjutnya kita akan tambahkan air Nah ini airnya sudah masuk Selanjutnya akan kita didihkan Baru akan kita masukkan sayurannya Nah disini airnya sudah didih Selanjutnya akan kita masukkan sayurannya Tapi untuk sayurnya sendiri Tidak bisa langsung kita masukkan semuanya Jadi bertahap Nah yang pertama akan kita masukkan Ini adalah sayuran yang memiliki tekstur yang padat Dan juga memiliki kandungan air yang sedikit Jadi yang pertama akan kita masukkan adalah jagung Dan juga melinjol Nah ini kita tunggu sampai dia setengah matang Baru selanjutnya kita masukkan sayuran berikutnya Nah ini warna jagungnya sudah mulai terang Sudah mulai setengah matang Selanjutnya kita masukkan sayuran-sayuran berikutnya Ada labu siam Lalu ada wortel dan juga ada terong Langsung aja kita masukkan Labu siam Wortel dan juga terong Nah untuk proses perebusan wortel Nah untuk proses perebusan wortel Labu siam dan juga terong ini Kita tunggu 3 menit aja nih Supaya masakan kita lebih nikmat Biasanya kita menambahkan santan Kedalam masakan yang seslo first Nah sayur lodeh ini juga salah satu Masakannya yang menggunakan santan Tujuannya supaya si sayur lodehnya ini Jadi lebih gurih lagi Jadi langsung aja kita masukkan santannya Tapi dalam proses memasak santan Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan seslo first Karena kalau tidak santannya itu bisa pecah Dan nanti visualnya juga gak akan cantik lagi Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apinya Jadi untuk apinya sendiri cukup menggunakan api kecil aja seslo first Tersujuannya supaya santannya itu nanti tidak pecah pada saat proses pemasakan Jadi untuk proses memasukkan santannya sendiri itu Jangan dimasukkan pada saat awal pemasakan seslo first Nah setelah santan mulai mendidih Ini harus kita aduk sesering mungkin nih seslo first Tujuannya supaya tekstur dan juga konsistensi santan tetap terjaga Dan pastinya rasa gurunya juga tetap terjaga sampai akhir Nah karena ini santannya sudah mendidih Selanjutnya kita masukkan kacang panjang dan juga daun melinjonya Nah ini cukup satu menit aja nih seslo first Baru selanjutnya kita tambahkan bumbu-bumbunya Nah selanjutnya tinggal kita masukkan garam, gula pasir dan juga bumbu instan sayur lode Nah ini semua bumbunya sudah masuk Dan sayur lode nya juga bumbu instan Sekarang tinggal kita sajikan Sayur lode alat sajian sedap sudah jadi nih seslo first Disajikan selagi hangat pasti enak banget Jangan lupa untuk record resepnya di rumah Dan tag akun sosial media sajian sedap Dan kalau mau tanya-tanya seputar resepnya juga boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar Semoga resepnya bermanfaat Sampai bertemu di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.